Airnya dihidup Jambi Tutas Expo 2018 digelar mulai dari tanggal 22 hingga 25 November 2018 di Atrium Mall Jamtos Kota Jambi resmi ditutup oleh Kepala Adis Perindak Provinsi Jambi Skadius Ketua Harian Dekranasda Provinsi Jambi Pada acara penutupan juga dilaksanakan penyerahan cenderamata kepada stand terbaik yang sudah turut berpartisipasi dalam ajang Jambi Tutas Expo 2018 Cenderamata stand terbaik diberikan kepada Disperindak Provinsi Jambi dan Dekranasda Provinsi Jambi Untuk stand terbaik di bidang investasi didapati oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah Stand terbaik bidang perdagangan diberikan kepada Disperindak Sidoarjo dan stand terbaik pariwisata didapatkan oleh Dinas Pariwisata Jambi Sementara itu di dalam kategori lomba, salah satu stand terbaik didapat juga oleh PT Jambi Kemingking Eko Park Urutan kedua ditepati oleh Dinas Tanaman Pangan Holtik Kultura dan Peternakan serta peringkat ketiga diraih oleh BNN Provinsi Jambi Selain itu juga ada beberapa penyerahan adiah lomba yang diadakan selama kegiatan berlangsung seperti lomba perhiasan kuning, kuliner, cenderamata dan desain motif batik Pada puncak acara, Kepala Disperindak Provinsi Jambi sekaligus Ketua Harian Dekranasda Provinsi Jambi Aryansyah menegaskan bahwa pameran yang digelar ini untuk mencari dan memberi informasi kepada dunia bahwa Jambi memiliki potensi baik dari sektor komoditi, produk unggulan dan pariwisata Jambi dengan investasinya, pariwisatanya, produk unggulannya dengan pameran expo di dalam Provinsi Jambi maupun di luar Provinsi Jambi Datuk Rekas, Jambi TV